Kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu dimerangin semakin meningkat. Hal ini terbukti dengan diamankannya 6 orang pelaku penyalahgunaan narkoba. Keenam orang tersebut yakni Wanda Gunawan 18 tahun, Dwi Risianto 20 tahun, Supriyatno 37 tahun, Arifin 36 tahun, warga Tabir Selatan, Bujang 36 tahun, warga Rantau Panjang Tabir, dan Eko Nugroho warga Margotabir. Kenam pelaku ini merupakan satu jaringan narkoba. Polisi mengamankan ke-6 pelaku ini atas laporan dari masyarakat bahwa ada pesta narkoba di Simpang Hitam, Ulu Tabir Selatan pada Kamis 14 Juli sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mendapat informasi tersebut, Polsek Tabir Selatan langsung menangkap Wanda dan Dwi Risianto yang usai melakukan pesta sabu dengan barang bukti berupa bong dan plastik bening bekas sabu. Setelah dilakukan pengembangan, diperoleh informasi bahwa sabu tersebut didapatkan dari Arifin dan Suprianto. Pihak kepolisian lalu mengejar dan menangkap Suprianto dan Arifin Jumat pagi di Tabir Selatan. Berdasarkan pengembangan, barang haram tersebut didapatkan dari Eko yang diantar oleh Bujang. Eko dan Bujang ditangkap di kediaman masing-masing, yakni di Rantau Panjang dan Margotabir pada sabu lalu. Penangkapan 6 orang pengguna narkoba ini juga dibenarkan oleh Kapol Resmerangin, AKBP Mungkaran Kartayuga. Saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan terkait jaringan narkoba lain dari ke-6 tersangka tersebut. Tersangka tersebut penyakpunan narkoba yang tentunya ini diawali dengan laporan masyarakat di daerah 3 selatan. Ini segera WD sama Dwi ini diamankan. Ternyata barang tersebut berdasarkan dari seorang, berdasarkan dari Margotabir. Kemudian kita kembangkan lagi, akhirnya kita berdapat pelaku sekitar 6 orang. Ternyata dari pelaku ini memang Mungkar sudah menggunakan dan juga saling juga memberikan atau mungkin menyeberluaskan dan juga membeli dan menjualkan. Untuk mempertahunjawabkan perbuatannya, ke-6 tersangka akan dijerat dengan Pasal 114, Pasal 112, dan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Riko Saputra, Cek TV melaporkan.